Jadwal padat akan didapati pihak KPU Kota Banjarmasin dalam pendapteran bakal caru legislatif Sabtu besok. Pasalnya dari jadwal yang didapat, ada enam partai yang berencana melakukan pendapteran bacaleg untuk Pilek 2024. Enam partai tersebut yakni Partai Golkar, Partai Glorah, PKB, Partai Demokrat, Partai Hadurah, dan Gerindra. Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmi Yati Wahda, sudah menyiapkan pelayanan terutama menjaga sinyal dan serper yang saat ini tidak ada gangguan dan siap menerima. Jadi hari ini kita kelembangan yang bendaftar adalah partai yang mana masing-masing kita akan melakukan yang terlengkap dan yang terlengkap, jadi bila kita saja memang semuanya lengkap yang diserahkan dan terlengkap dan terlengkap ajaran dari kelengkapan bekas tersebut. Hari ini adalah hari yang ke-12 dari pendapteran dan ke-4 adalah yang ke-3. Ke-4 yang ke-3 ya? Sore ini? Sore ini ada partai kumat, nantinya dipukul hingga sore. Besok katanya ada 6 partai politik yang mengerangkan nantinya. Jadi kita akan menerima ke-6 ya, menerima waktunya seperti apa, ya tetap menerima hari ini. Jadi ada yang namanya operata-operata kita dan kita setting sudah sedemikian lupain, soalnya semuanya bisa kita nanyakan. Kalau yang terkait dengan server itu artinya kita akan dengar yang namanya aplikasi dan sebagainya. Sampai saat ini kita baik-baik saja siapannya di bidang sana sana, karena ketika si lonnya oleh parpol, itu di sampit, kita akan muncul ke pusatannya yang namanya si polsi kapingunan di sana, kami akan melihat di sana dan terima-nya. Dan juga betul dari somkopinya itu juga kita akan melihat sesuaiannya seperti apa. Jadi di sampit kita berdua yang mudah saja. Sementara itu hingga tanggal 12 atau Jumat sore sudah terdapat empat partai yang mendaptarkan para bacaleg yakni Partai PKS, PD Perjuangan, dan PAN.